Selamat sore Mbak Selamat sore Mbak Namanya siapa ya? Saya Ibu Ria Oh aslinya dari mana? Dari Medan Oh dari Medan Medan Kalau Medan itu kalau gak salah itu dekat dengan Afrika Utara ya? Ya utara-utaranya Oh Sumatera Utara gitu Nah lagi ngapain disini di rumah Cikunir? Oh iya lagi ada sahabat-sahabat Jokowi bertemu di rumah Cikunir Sahabat Ida Arimukti juga Ida Arimukti namanya Beliau adalah orang dikenal di mana-mana Kita bekerja sama dengan Projo Bintaro Kemarin ini bikin baksas ya Langsung ke grassroots di Kampung Sawalama di Cikutan Nah ini adalah kegiatan kedua kita Untuk bisa saling cilaturangi dengan anggota Juga organ-organ lainnya Nah saya terima kasih banget Sudah hadir Ini teman-teman boleh saya perkenalkan Dari Almi Pancasila Yeay Ada juga dari SMA 3 Teladang Yeay Ada juga dari Ui Ui Dari Ui 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 Ada dari Ui 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 ini semua adalah sahabat Jokowi terima kasih sudah berpartisipasi di sini karena saya terharu ini terpaksa agak jauh tapi mau semangat dan kelebih lagi kita kasih acung jumpa tepuk tangan yang beriak untuk Ibu Mira dari rumah Cikunir terima kasih Ibu Mira terima kasih sudah berkunjung ke rumah Cikunir kami tunggu kedatangannya berikutnya bersama keluarga tentunya kegiatan kita kali ini tidak sampai di sini saya berharap kita akan menjadi komunitas bersama nanti handphone yang ada itu apakah bersedia untuk dimasukkan ke dalam satu jurut dalam satu jurut itu sahabat Jokowi enggak apa-apa kalau misalnya dia nggak bersedia enggak apa-apa yang bersedia sama sekali ya supaya kita dapat info infonya itu kalau di sahabat Jokowi enggak boleh hoax jadi kita hanya lebih kepada keberhasilan Pak Jokowi dan kita nggak perlu menebarkan kebencian kita tahu bahwa kenapa sih sebetulnya kita pemilih Jokowi sudah nggak diragukan lagi kalau dibilang bandingan ya rasanya nggak ada bandingannya hanya Pak Jokowi dikasih satu nggak ada dong yang dan pilih dua pilih dua pilihnya satu gimana ya karena saya nggak lebih pikir dia orang baik ada yang mencik ya padahal dijelas lihat kemungkinan bahwa keberhasilannya kerjanya nyata karena apa karena rakyat musik hidupnya jalan dulu dia bisa membuat pajak jadi kontor kalau Pak Jokowi kan udah ada pernyatannya nggak ada manusia yang dia takutkan dia cuma takut sama Allah demi kebersihan negara ini kita pilih nomor satu Jokowi eighty- Kentucky Jokowi 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 Aura positif kepada Sekeliling kita Bagaimana Pak Jokowi bisa menyebarkan Banyak hal perbaikan Untuk kita bangsa Indonesia Indonesia harus maju Karena kalau Pak Jokowi Nanti gak kelanjutin lagi Betul Jadi lanjutkan Siapa kita? Pak Jokowi Untuk siapa? Pak Jokowi Indonesia memilih Pak Jokowi Terus Kenapa kok milihnya Jokowi? Pasti Pak Jokowi Karena sudah terbukti apa yang dilakukan Kalau yang lain masih gak akan Ini udah pasti Jokowi Pasti jangan ragu Karena sudah terbukti Generasi milenial Pasti pilih Jokowi Terima kasih Sub indo by broth3rmax